Hey guys, balik lagi dengan Koko Sebelumnya saya mau ngucapin selamat tahun baru 2022 Semoga di tahun ini pandeminya segera berakhir Dan kita semua bisa beraktivitas dengan normal Dan di kali ini saya akan ngasih rekomendasi smartphone 2 jutaan yang masih worth it Atau mungkin mau teman-teman beli juga di tahun 2022 ini tuh masih cocok Tapi ya kembali lagi soal kebutuhan dan budget ya Jadi apa aja smartphone-nya langsung aja kita mulai ke videonya Oh iya, urutan di video kali ini bukan menentukan mana yang terbaik Atau mana yang paling murah ya Atau mana yang paling recommended Tapi hanya berdasarkan nomor urut aja biar gampang gitu Dan yang pertama saya kasih rekomendasi ini buat si Infinix Note 11 NFC Ya, smartphone dari brand Infinix ini tuh gencar banget ngeluarin tipe-tipe sampai akhir tahun kemarin Dan teman-teman sekarang bisa beli smartphone ini dengan harga 2,4 jutaan Menjadi smartphone penutup tahun yang bikin pasar makin gaduh Gimana enggak coba? Dengan harga 2 jutaan, kamu sudah dapet prosesor gaming Helio G88 Yang sudah kami tes tuh untuk dipakai bermain PUBG Mobile Bisa dapet bermain dengan lancar Dan memang bener-bener smooth Pengalaman main gamenya sih jelas masih oke Terus dikasih layar AMOLED Dimana memang kalau masalah kenyamanan dan vividnya Jelas layar AMOLED di smartphone tuh masih enggak ada lawan Urutan kedua jatuh di Redmi Note 10S Smartphone ini masih masuk untuk kita rekomendasiin di handphone 2 jutaan Dan sampai saat ini stoknya masih ada Dan Redmi Note 10S ini sebagai pengganti Redmi Note 10 yang sudah enggak diproduksi lagi Dan mungkin diantara teman-teman yang nonton juga sudah pakai ya Karena asli ini tuh worth to buy banget untuk di harga 2 jutaan Layar Super AMOLED berukuran 6,43 inch Full HD Plus 2400 x 1080 Terus dari segi performa, pakai Helio G95 yang memang pas untuk gaming Dengan harga 2 juta 799 ribu Kamu dapat Redmi Note 10S varian 6 per 64 GB Mungkin yang perlu dicermati tinggal memori internal aja Karena menurut saya pribadi 64 GB terasa kecil Apalagi kamu yang suka install main game Tapi masih tenang sih karena kamu masih bisa tambah memori eksternal Selanjutnya ada Tekno Kova 2 yang dijual dengan harga 2,4 jutaan Yang dijual di Shopee di official store-nya Tekno Mengusung smartphone dengan baterai gede yaitu 7000 mAh Tekno Kova 2 pantas jika masuk di jajaran smartphone 2 jutaan Yang masih rekomen buat tahun 2022 ini Karena bukan cuma dari segi baterai gede aja Tapi dari performance juga dibekali dengan prosesor Helio G85 RAM 6 GB Terus memori internal 128 GB Dengan spesifikasi tersebut Kamu bisa bermain PUBG Mobile dengan settingan smooth ultra juga Terus touch samplingnya nih 120 Hz Jadi lancar abis lah touch screennya Dan baterainya juga memang irit Di video yang pernah saya bikin Main PUBG 1 game sekitar 30 menit Baterainya cuma berkurang 4% Terus nonton Youtube selama 1 jam juga cuma kurang 4% saja Asli ini smartphone tuh cocok banget buat kamu yang kerjaannya di luar terus Jadi gak perlu khawatir soal kehabisan baterai Selanjutnya smartphone 2 jutaan yang masih worth it Jika kamu beli di tahun 2022 ini Yaitu Poco Android Pro 5G Ya gimana lagi? Cuma dengan harga 2,6 jutaan aja Kamu udah dapet smartphone 5G Jadi buat kamu yang memang dari dulu ngincer teknologi 5G Atau minimal sudah punya smartphone-nya dulu Poco Android Pro 5G ini jadi rekomendasi smartphone 5G termurah Soal spesifikasi juga sudah memenuhi kebutuhan saya sih Kalau smartphone ini dijadiin daily use Yang kelima dari brand Samsung ada Samsung M32 Yang dijual mulai dari harga 2,7 jutaan Untuk varian RAM 6GB dan ROM 128GB Kalau Samsung mungkin gak perlu draguan lagi ya soal experience-nya Menggunakan bahan UI yang smooth Plus layar Super AMOLED 90Hz Bikin scrolling sosial media Atau baca berita lewat web jadi lebih nyaman Terus 4 kamera belakang yang diusung Dengan main kamera sebesar 64MP Sudah menghasilkan foto yang ciamik Di samping itu kamera depannya 20MP Mau selfie pun juga mantep banget Yang terakhir smartphone 2 jutaan Yang masih oke banget jika dibeli di tahun 2022 ini Yaitu Realme 8i Dimana Realme 8i ini juga menjadi smartphone penutup Tahun 2021 oleh Realme Indonesia Mengusung layar dengan refresh rate 120Hz Realme 8i ini asik banget Kalau digunakan smartphone daily Selain itu dari segi performa pun Juga sudah menggunakan Mediatek Helio G96 Yang punya performa mantap untuk main game Sama dengan smartphone 2 jutaan lain Di Realme 8i bisa bermain PUBG dengan settingan smooth ultra Sensasi main gamenya pun juga lancar banget Jadi gak ada keluhan lah pas di gameplaynya Jadi itu tadi beberapa smartphone yang masih cocok Atau teman-teman beli di tahun 2022 ini Dengan budget sekitaran 2 jutaan Atau mungkin kalau teman-teman ada rekomendasi smartphone lain Coba deh tulis di kolom komen ya Atau mungkin teman-teman juga sudah pakai beberapa smartphone yang tadi saya sebut Coba tulis experience teman-teman ketika pakai smartphone tersebut Mari kita diskusi ya Dan kalau saya cari-cari di beberapa marketplace Keenam smartphone yang saya sebutkan tadi Masih ada kok stopnya So kalau teman-teman tertarik juga Linknya akan saya taruh di kolom deskripsi ya Dan cukup sekian untuk video kali ini Terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir Koko Undul Diri Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax